Assalamualaikum anak-anak kelas 5 kita awali pelajaran matematika pada hari ini dengan membaca basmala Bismillahirrahmanirrahim kali ini kita akan mereview soal-soal tentang kubus dan balok sebagaimana yang sudah kita pelajari sebelumnya bahwa volume kubus dan balok insya Allah anak-anak sudah hafal semua ya volume kubus adalah V sama dengan R pangkat 3 R di sini adalah rusuk kubus sedangkan volume balok adalah panjang kali lebar kali tinggi atau kita tulis dengan V sama dengan P kali L kali T kali ini kita akan membahas beberapa soal yang akan kita gunakan untuk penilaian akhir tahun bulan depan ya anak-anak kita simak satu persatu yang pertama ustadah memiliki sebuah kubus yang disusun oleh kubus-kubus satuan panjang rusuk dari kubus tersebut adalah 4 kubus satuan kubus satuan adalah kubus yang memiliki ukuran rusuk 1 cm untuk menentukan volume kubus tersebut kita cek volume tadi rumusnya adalah R pangkat 3 maka kita tulis 4 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 64 kubus satuan jadi dari kubus yang tersusun kubus satuan tersebut apabila kita ambil satu persatu dan kita hitung jumlah seluruh kubus satuan yang ada adalah 64 kubus satuan oke kita lanjut ke contoh yang kedua ustadah punya dua buah kubus dengan rusuk yang pertama 6 cm dan yang kedua 10 cm kita akan mencari berapa sih selisih volume kedua kubus tersebut untuk mencari selisih volume kita hitung terlebih dahulu volume masing-masing kubus kita tulis dengan V1 dan V2 V1 adalah volume kubus 1 dengan panjang rusuk 6 cm yaitu 6 kali 6 kali 6 hasilnya 216 cm kubik volume rusuk 2 adalah 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000 cm kubik setelah kita peroleh volume kubus 1 dan volume kubus 2 sekarang kita cari selisih volumenya yaitu volume kubus 2 dikurangi volume kubus 1 1000 dikurangi 216 hasilnya adalah 784 cm kubik jadi selisih volume kedua kubus adalah 784 cm kubik contoh berikutnya ada 2 buah bangun yaitu kubus dan balok yang digabung menjadi satu akan kita cari berapa sih volume gabungan kedua bangun tersebut kita cari volume bangun yang pertama yaitu kubus dengan rusuk 10 cm berarti 10 kali 10 kali 10 hasilnya 1000 volume bangun 2 yaitu balok panjang kali lebar kali tinggi 14 kali 10 kali 17 hasilnya 2380 cm kubik sehingga apabila digabung volume 1 dengan volume 2 ditambahkan menjadi 1000 ditambah 2380 hasilnya adalah 3380 cm kubik nah sekarang ustada berikan contoh yang agak sulit ya diperhatikan baik-baik misalkan di suatu daerah ada sebuah tandon air yang berbentuk balok nah tandon air ini memiliki ukuran luas alasnya adalah 9600 cm persegi di dalam tandon ada air yang akan dialirkan dan debit dari air tersebut adalah 200 cm kubik per detik anak-anak masih ingat materi debit pada semester 1 ya debit adalah bagaimana volume air mengalir yang dibagi dengan waktu nah pada kali ini kita akan menggunakan debit untuk menyelesaikan permasalahan ini diketahui lagi selanjutnya dengan air yang awalnya penuh selama 1 jam 4 menit air dalam tandon telah kosong tanpa sisa yang ditanyakan adalah berapa tinggi tandon tersebut anak-anak kita ingat kembali rumus debit pada semester 1 untuk mencari volume sama dengan debit dikali waktu volume tandon yang berbentuk balok ini adalah luas alas dikali tinggi 9600 dikali tinggi tinggi kita tulis T karena kita tidak tahu sama dengan debit yaitu 200 dikali waktu waktu 1 jam 4 menit kita ubah dulu menjadi detik 1 jam itu 3600 detik 4 menit itu 240 detik sehingga total 3840 detik 9600 kali T sama dengan 200 dikali 3840 adalah 768 ribu maka untuk mencari tinggi sama dengan 768 ribu dibagi 9600 hasilnya adalah 80 cm jadi tinggi tandon air adalah 80 cm oke anak-anak ini adalah beberapa contoh soal yang kita review hari ini mudah-mudahan nanti anak-anak ketika mengerjakan PAT bisa dengan lancar dan memperoleh nilai sesuai yang diharapkan anak-anak semuanya tetap semangat belajar dan beribadah sampai jumpa pada pertemuan berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh